Baik, di video kali ini kita bahas seputar bank BCA terkait beda MBCA dengan klik BCA Ini ada pertanyaan, saya baru saja buka rekening tabungan di bank BCA dan sudah aktifasi BCA Mobile Di sana ada MBCA dan klik BCA, apa bedanya? Nah, oke, berikut ini langsung saja saya jelaskan ya Terkait detail dari beda MBCA juga klik BCA Oke, pertama kita mulai dulu dari jenisnya ya Nah, layanan MBCA merupakan mobile banking ya Sedangkan klik BCA adalah internet banking Kemudian, untuk cara aksesnya MBCA bisa akses di aplikasi BCA Mobile Juga bisa dengan metode format SMS ya Nah, untuk klik BCA itu bisa diakses menggunakan web browser Baik di perangkat komputer, laptop maupun versi mobile Meskipun di aplikasi BCA Mobile terdapat fitur klik BCA Tapi ketika kita tab di sana akan diarahkan ke web browser bawaan dari smartphone ya Jadi, intinya tetap menggunakan web browser untuk klik BCA Kemudian, untuk metode autentikasi Di MBCA menggunakan password untuk login Sedangkan untuk verifikasi transaksi menggunakan kode pin ya Sedangkan di klik BCA, untuk login menggunakan pin Dan untuk autentikasi verifikasi transaksi finansial Itu menggunakan sebuah alat transaksi yang namanya KIBCA Nah, alat ini hanya bisa didapat di cabang bank BCA Itu dikenakan biaya sebesar Rp25.000 untuk pembuatan KIBCA baru Tanpa alat ini, nasabah pengguna klik BCA tidak akan bisa transaksi finansial ya Dan kedua layanan ini, baik MBCA juga klik BCA Untuk bisa menggunakannya, nasabah juga harus registrasi terlebih dahulu ya Bisa di mesin ATM BCA atau langsung di kantor cabang Nah, untuk registrasi di mesin ATM, nanti fitur yang aktif hanyalah transaksi non-finansial ya Jadi, saya sarankan registrasi langsung Baik MBCA maupun klik BCA itu langsung di cabang bank BCA Oke, jadi seperti itu ya Terkait beda dari MBCA, juga klik BCA Layanan digital banking dari bank BCA Jika ingin cek video lainnya terkait bank BCA Bisa lihat link di deskripsi Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih